Kak, 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 ada yang belum subscribe nih, kak. Siapa, dek, yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton-nonton aja. Tapi nggak mau di-subscribe. Yaudah, dek, nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, kak. Yaudahlah. Alhamdulillah, akhirnya. Bulan yang kutunggu-tunggu datang juga. Yaitu bulan puasa. Dan nanti malam udah mulai salat terawih. Si bot pasti senang. Dan aku juga senang. Si rajib juga senang. Apalagi di bulan puasa itu bulan penuh berkah. Dikit berbuat baik, bakal dibalas berlipat ganda. Yaudah, aku ke rumah si bot dulu mau kasih tahu dia. Dia pasti senang. Dan dia itu pasti belum tahu kalau nanti malam udah mulai salat terawih. Yaudah, aku ke rumah dia dululah. Mau kasih tahu. Alhamdulillah. Menuh berkah ini, aku puasanya full. Jangan ada yang bolong. Mudah-mudahan ajalah. Amin. Amin. Oke. Aku ke rumah si bot. Yaudah, aku parkir mobil di sini aja lah. Rumah si bot kan udah dekat. Tinggal jalan kaki. Kita kunci dulu nih mobil ya. Hmm, kayaknya rumah Alfi sepi banget. Assalamualaikum. Alfi, Assalamualaikum. Loh, kok Alfi gak jawab sih? Alfi, kayaknya gak ada dia di rumah. Yaudah, tempat rajib aja. Nanti takutnya si rajib juga gak ada di rumah. Aku mau ajak dia mabar eb-eb. Aduh, emangnya si Alfi kemana ya? Apa dia jalan-jalan? Lah, itu ada si rajib. Hei rajib, kamu mau kemana? Ya, aku mau ke rumahmu lah. Aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu. Pasti kamu belum tahu. Emangnya kamu mau kasih tahu apa sih? Lebih baik kita mabar eb-eb yuk. Alah kamu, mabar selalu, tapi tetap beban dan noob. Hei, aku mau kasih tahu kamu. Kalau nanti malam kita udah mulai sholat tarawih. Kamu senang gak? Lah, yang benar aja kamu. Kamu tuh gak boleh bohong lah. Bohong itu dosa. Emangnya siapa bilang kalau nanti malam udah mulai sholat tarawih? Ya, kan aku yang bilang sama kamu. Masa kamu gak percaya sih? Aku dikasih tahu sama orangtu aku. Kalau nanti malam kita udah mulai sholat tarawih. Ini, aku senang banget loh. Aku mau kasih tahu Alfi juga. Lah, aku gak percaya. Yaudah lah, coba aku tanya sama ibuku dulu ya. Nah, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Tanya aja kalau kamu gak percaya. Masa sih nanti malam udah mulai sholat tarawih? Ibuku kok gak kasih tahu apa-apa sama aku? Lah, itu ada Alfi. Pasti dia habis dari rumahku. Hei, Alfi. Alfi, kamu habis dari mana? Ya, aku habis dari rumahmu. Aku mau kasih tahu kamu. Bahwa nanti malam kita udah mulai sholat tarawih. Terus gak ada kamu di rumah. Aku tanya sama ibumu. Katanya kamu udah keluar. Ya. Emang benarkah kalau nanti malam sholat tarawih? Aku juga bingung nih. Kata si Rajik juga gitu barusan. Iya, benarlah, Bot. Masa kami bohong sih? Yaudah, kalau begitu. Aku pulang dulu ya. Mau siap-siap sholat tarawih. Lagian, aku udah gak sabar. Yaudah, kamu pulang aja dulu. Pokoknya nanti malam jangan lupa sholat tarawih ya. Yang cepat kau datang, oke? Oke, Arfi, oke. Oke, aku pulang dulu ya. Alhamdulillah, akhirnya datang juga bulan suci Ramadan. Ibu! Ibu! Aku senang banget, Bu. Ibu! Lah, Ibu! Ibu! Iya, nak, ada apa? Kayaknya kamu senang banget hari ini. Ibu, kenapa sih Ibu gak kasih tahu aku? Kalau nanti malam udah mulai sholat tarawih. Ibu, gimana sih? Nak, tadi Ibu mau kasih tahu kamu. Tapi tiba-tiba Ibu lihat kamu gak ada di rumah. Terus kamu buru-buru pergi. Gimana, Ibu mau kasih tahu, nak? Oh, gitu ya, Bu. Maaflah kalau begitu. Yaudah, Bu. Aku siap-siap dulu ya. Karena nanti sholat tarawih. Iya, nak, iya. Kamu mandi aja dulu sana yang bersih. Jangan lupa niat mandi untuk bulan suci Ramadan. Ya, udah. Sana, mandi dulu. Iya, ibu ku sayang. Pokoknya aku akan mandi yang bersih. Siap-siap mau sholat tarawih. Nanti malam. Yaudah, Bu. Aku mandi di laut aja ya, Bu. Karena kan rumah kita gak ada sumur. Dan gak ada kamar mandi. Oke, Bu. Aku mandi dulu. Alhamdulillah. Nanti malam sholat tarawih. Aku senang banget. Dahlah, mandi dulu. Ibu, Ibu, Assalamualaikum. Hei, Ibu. Ibu lagi ngapain? Anu, nak. Ibu lagi buat kue. Untuk hari raya nanti. Lah, puasa aja besok. Masa Ibu cepat banget buat kue lebaran? Takutnya nanti basih loh, Bu. Enggak, nak. Enggak basih. Oh iya, kamu udah ganteng, nak. Udah pake peci, baju kokoh. Emangnya mau kemana, nak? Iya, aku mau sholat tarawih lah, Bu. Emangnya ibu gak sholat tarawih? Maaf, nak. Ibu lagi halangan. Jadi ibu gak bisa sholat tarawih. Yaudah, kamu pergi aja, nak ya. Hati-hati di jalan. Oh iya, nak. Kamu ingat ya pesan ibu. Nanti di masjid jangan buat rusuh. Orang sholat berarti kamu sholat. Jangan berantem di belakang saf. Jangan main lato-lato. Dan kamu jangan main HP ya, nak ya. Ingat pesan ibu. Iya, Bu. Aku dengar kok. Aku bawa HP gak apa-apa kan, Bu. Jangan, nak. Mana HP-nya? Bawa sini. Nah, nanti pulang tarawih baru main HP di rumah. Takutnya nanti kamu main HP di masjid. Gak boleh, nak. Yaudah, sekarang kamu berangkat aja ya. Mungkin teman-temanmu udah nunggu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Lah, HP ku diambil sama ibu. Tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting sekarang aku fokus sholat tarawih. Mudah-mudahan orang si Alfie dan si Raji belum datang. Dan mudah-mudahan mereka nunggu aku. Ya, takutnya nanti aku telat. Masjid juga jauh dari sini. Alfie, Assalamualaikum. Yo, sholat tarawih kita. Waalaikumsalam, Bot. Oi, kamu ke lama banget sih. Dari tadi aku udah nunggu. Kenapa bisa lama, woy? Iya, aku lama sedikit. Karena tadi aku dengar nasihat ibu. Katanya gak boleh berantem di belakang, Saf. Gak boleh main lato-lato. Dan gak boleh main HP. Kok kamu bawa tas? Iya, aku bawa tas. Karena di dalam tas ini ada kain sarung buat salat nanti. Yaudah, sekarang kita ajak Rajif juga. Takutnya si Rajif udah pergi lagi. Kita kan cuma berdua kalau gak ada si Rajif. Ayo. Oke, ayo kita pergi. Oh iya, bentar ya. Tunggu aku. Mau kunci pintu dulu. Sabar. Oke. Eh, kok kamu kunci pintu? Nanti orang tuamu gimana? Orang tuaku dua-duanya udah ke masjid. Duluan tadi. Aku rencana juga mau pergi tadi. Kamu lama. Iya, maaf. Kelau aku lama. Alfie. Hei, Alfie. Kamu kenapa? Oi. Kamu kenapa sih? Hei, kamu kenapa? Ayolah. Kita tempat Rajif. Lah, kamu kenapa sih? Loh. Kok udah pergi sana? Ayolah cepat, Alfie. Jangan laman. Ntar masjidnya, sahabatnya udah penuh. Kita harus berdiri di luar. Iya, maaf-maaf. Jaringanku lag banget nih. Maaf banget dah. Paketku kayaknya udah habis nih. Rajif. Rajif. Ayo, ayo. Kita selatrawi Rajif. Rajif. Eh, Alfie kok hilang sih tiba-tiba? Loh, tadi aku dengar suara Alfie. Dia kemana? Nah, itu dia. Loh, kok tiba-tiba dia di sana sih? Eh, Alfie. Kamu kenapa? Kerasukan jin, kan? Kerasukan, kerasukan. Kan tadi udah aku bilang. Kalau jaringan aku lag. Eh, Rajif. Ayo, kita solat terawih yuk. Jangan telat. Takutnya nanti sahabnya penuh. Eh, yang telat siapa? Aku atau kalian? Aku dari tadi nunggu kalian. Kalian yang telat bukan aku. Kalau nanti penuh, berarti salah kalian. Lah, kok salah aku? Tadi aku nunggu si bot lama. Eh, bot. Kenapa sih? Kalau kamu pergi kemana-mana, lama kami tunggu. Kenapa coba? Ya, maaf lah, teman-teman. Tadi kan aku telat. Aku dengar nasihat ibu dulu. Kata ibu, nanti waktu salah terawih harus salat. Jangan berantem di belakang, Saf. Jangan main nape dan jangan main lato-lato. Ibuku pesan begitu. Makanya aku telat. Yaudah lah, aku minta maaf. Yaudah, ayo kita pergi aja sekarang. Ayo cepat. Lagian masjidnya juga jauh dari sini. Dan kita juga jalan kaki. Oh iya, teman-teman. Nanti kalau kita udah pulang salah terawih, kita mabar ef-ef ya. Mantap nih, mabar ef-ef. Rajif, Rajif. Tahunya main ef-ef-ef-ef-ef-ef-ef. Terus. Habis salah terawih, nanti kita ngaji dulu. Sisa waktunya baru kita main ef-ef. Dengan asik main game terus. Iya, maksudku gitu. Habis ngaji, baru kita main ef-ef. Kan besok juga nggak sekolah. Kalau aku mah ikut kalian aja. Kalian main ef-ef, aku main. Kalian mau ngaji, aku ngaji. Tu ajalah. Subahana al-Maliki al-Mabud. Subahana al-Maliki al-Mabud. Subahana al-Maliki al-Hayyul. Subih na 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 Alhamdulillah akhirnya selesai juga salat tarawih Aku tadi salatnya full loh Alhamdulillah aku juga Tapi aku bolong satu rakaat Alfie memang selalu bolong Yaudah kita pulang dulu Terlagi kita mabar epep